Terima kasih Dan memperbanyak dengan cara direndam di air Nah, di konten ini gue mau berbagi hasil water propagating gue yang hampir berumur 3 mingguan dan sudah keluar akar baru Sekarang, sesuai judul kontennya, gue mau berbagi pengalaman gimana sih cara mindahin tanaman monstera yang sudah berhasil di water propagating ke dalam pot yang baru Nah, apa aja medianya, lalu treatment awalnya gimana, cara menanamnya gimana, simple kok, liatin ya Nah, ini adalah contoh monstera yang sudah go water propagating Yang ini ada akarnya ter satu, masih ada kemungkinan hidup, walaupun belum tumbuh akar baru Yang ini, belum ada akar baru tumbuh sedikit pun, kayaknya gagal, nggak semua pasti berhasil ya Yang berikutnya, ini sama, lihat tuh, nggak ada tumbuh akar baru Kemungkinan gagal ya, kemungkinan loh, tapi masih gue coba nih, masih gue harapin dua-duanya ini Nah, yang ini, ini sangat berhasil, sekali bisa lihat tuh, tuh Itu yang putih-putih, banyak itu akar baru banget tuh teman-teman Tuh, yang di bawah juga ada tuh, hat tuh Ini sih hampir dipastikan jadi Dipindahin atau reporting ke pot baru, pasti jadi Sekarang barang yang kita siapin Ini gue beli pupuk campur tanah Ini, sorry yang nggak the best, tapi karena gue terpaksa tadi belinya Yang ada ini, ya gue beli ini Oke, harganya Rp10.000 Harusnya gue beli sekam mentah Nah, karena nggak ada juga tadi, gue beli ini, sekam bakar Sebenernya sih yang terbaik sekam mentah ya Karena lebih pas aja sih buat monstera Karena ingat, tanaman monstera medianya harus dua ini akhirnya dicampur aja deh Biar nggak terlalu padat Nah, siapin pot Lalu siapin baskom Ini untuk media mencampur pupuk dan tanah tadi dengan sekam bakarnya Kita campur, kita aduk-aduk Gitu Intinya begini ya teman-teman Biar media tanah lemon stera tidak terlalu padat Kalau terlalu padat, nanti pertumbuhan akar barunya akan menjadi susah Oke, siap Kita tanam nanti di sini nih Nah, gitu tuh tanamnya Oke Siap-siap Nah, ini kita masukin pupuknya dulu Lalu, ya secukupnya aja Kalau agak ribet digunting lagi Biar jadi nggak ribet taruhnya Ya, taruh secukupnya Ya, jangan lupa perbandingannya satu-satu kalau bisa Nah, ini tuh gue campur dengan sekam bakar Tadi gue nggak kasih lihat ya Pas campur sekam bakarnya Nah, ini pas pengadukan yang paling penting Pengaduknya kalau bisa diusahain serata mungkin Yang warnanya agak abu-abu tuh, tuh sekam bakar Yang warnanya agak hitam kecoklatan tuh, tanah Kalau sudah tercampur rata Pindahin ke pot Nah, pelan-pelan aja Kalau udah siap Masukin monsteranya ke dalam potnya Siapin lubang di tengahnya Masukin Nah, ini yang paling penting juga nih Diarahin Dilihat dulu Mana posisi yang teman-teman anggap paling bagus Oke Kalau udah oke Baru deh kita padatin Tapi inget ya Jangan terlalu padat Nah, bisa dilihat teman-teman ya Itu di potnya masih kurang padat Alias kurang penuh tanahnya Atau medianya Media tanamnya Nah, ini akan gue tambahin lagi nih Sebentar lagi Oke, kita tambahin Jadi, nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu kosong Kenapa? Karena kalau terlalu kosong Kita ngiram 2 hari atau seminggu juga Nggak, udah turun lagi kan media tanahnya Jadi, lebih baik dipenuhin aja potnya Nah, walaupun jangan sampai juga terlalu penuh sekali Oke Ratain Nggak usah dipadet-padetin ya Diratain aja Yang enak Yang sabar menanamnya Oke Pelan-pelan Jangan sampai keasikan nyogruk-nyogruk tanah Karena batang moncera patah Bisa Bikin kesel Ini ma harimak gue, ma Tauh dulu ya, boleh nggak? Oh, jangan ya Nggak kelihatan Kayak aku Udah, ma? Udah 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 Gitu aja Nggak panjang lebar Simple kan? Yang lupa tadi cuma satu tuh Harusnya setelah berhasil di-repotting Atau dimasukin ke dalam pot Itu harusnya tanaman gue itu tadi Dikasih vitamin B1 Sebanyak satu tutup botolnya Vitamin B1 Tapi tadi gue nggak sempat videoin Jadi maaf ya Ingat pokoknya abis Pindahin pot Ataupun masukin ke pot baru Setiap tanaman monstera Dan tanaman hias Dikasih vitamin B1 Dikasih lagi kapan ya? Sepuluh hari lagi boleh Gitu aja Salam Taman Tekno Salam Nesetari Jangan lupa bercocok tanam Di tengah pandemi seperti ini Sehat-sehat semuanya Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa